Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa shakirullah alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam puji syukur kepada Allah subhanahu wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam Nah sekalian baiklah kita masuk ke pembahasan kita bab ketiga tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis ya tentu masih dengan ser-ser laun ataupun perlengkara kita lihat yang pertama adalah pengertian berpikir kritis itu apa sebenarnya ya menurut salah seorang tokoh Mertes mengatakan bahwa sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan memampukan untuk memandu keyakinan dan tindakan ini disebut dengan berpikir kritis menurut Mertes artinya rada sekalian adalah ketika seseorang ingin menyampaikan dan memahami sesuatu dia harus diawali dengan menggunakan penafsiran dan evaluasi terhadap sebuah ataupun benda ataupun makhluk hidup yang lain ini menurut Abel selanjutnya ya menurut konsep berpikir ya dalam konsep Islaminya ya terutama terhadap ayat-ayat Allah adalah yang pertama dengan cara berusaha memahami dari berbagai sumber dengan menanalisis dan merenungi kandungan daripada ayat tersebut setelah itu kemudian menindaklajuti dengan sikap dan tindakan yang positif artinya dalam konsep Islamnya adalah ketika ayat datang kita berpikir apa tekstual ayat apa asbabun nuzul ayat setelah itu baru kita pahami dengan konsep bagaimana kita memperdalam dan memahamkan ayat tersebut maksud dan tujuan sehingga apa yang harus kita lakukan aplikasi daripada ayat yang diperlukan tersebut kemudian anda sekalian adalah konsep dalam berpikir-pikir disini dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dan hadis yang pertama dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat ke-190 191 dikatakan bahwa bagaimana Allah menjelaskan penciptaan langit dan bumi pergantian siang dan malam disini sebenarnya adalah bagaimana manusia untuk bersifat berkritis dengan ciptaan Allah tersebut kok bisa Allah ciptakan langit dan bumi begini luasnya kok bisa planet yang satu dengan yang lain tidak bertabrakan kok bisa matahari terbit di sebelah timur terbenam di sebelah barat nah ini adalah proses manusia untuk berpikir tentang penciptaan Allah ya kemudian juga pergantian siang dan malam ini menjadi ya konsep yang harus dilakukan manusia untuk mengkritisi dan mengkaji lebih dalam sehingga manusia tadi cenderung untuk lebih berpikir dengan apa dan seperti apa sebenarnya Allah menciptakan dan untuk apa Allah ciptakan semua makhluk atau ciptaan kemudian juga dalam hadis terimisi dikatakan orang yang cerdas itu adalah yang mampu mengintrofeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati artinya adalah dari hadis terimisi ini mengatakan orang-orang yang mengintrofeksi artinya ketika dia mengintrofeksi tentu dia mengkaji lebih awal misalnya kita jatuh kita setelah jatuh kita berpikir mengapa bisa jatuh disitu apa penyebabnya maka setelah itu kita berusaha untuk tidak akan terjatuh di lubang yang salah ini anak-anak sekalian selanjutnya adalah bagaimana manfaat berpikir kritis itu dalam beberapa kajian disebutkan ada yang pertama mendapat menangkap makna dan hikmah ciptaan Allah ketika kita berpikir kritis tentang ciptaan Allah itu kita bisa memahami apa tujuan daripada Allah menciptakan makhluk dalam ayat lain dikatakan contoh nyamuk sekecil nyamuk dalam Al-Quran disebutkan ada manfaatnya untuk kesimpangan alam ya dan lain-lain itu harus kita kaji yang kedua adalah mengoptimalkan pemanfaatan alam artinya disini ketika kita mengkritisi ayat demi ayat yang disebutkan kita pahamkan dalam diri kita kita mampu mengoptimalkan pemanfaatan alam yang dimaksudkan yang kedua adalah mengambil inspirasi dari ciptaannya ya ketika Allah ciptakan lalu kita inspirasikan dalam hidup dan kehidupan kita bagaimana kok bisa sesuatu tumbuhan misalnya yang diciptakan oleh Allah untuk apa ya walaupun sekecil-kecil tumbuhan tapi dalam konsepnya adalah ada tujuan dan niat Allah menciptakan makhluk ataupun tumbuhan tersebut yang pada dasarnya manusia tidak bisa memahami sebelum manusia mengkritisi dan memahami ayat-ayat yang telah tersebut selanjutnya adalah menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam artinya manusia ketika mereka kritisi maka ditemukanlah jawaban dan misteri mengapa Allah ciptakan alam ini mengapa Allah buatkan lautan Allah tinggikan gunung-gunung ada maksud yang penting kemudian yang kelima adalah memahami gejala dan fenomena alam apalagi di akhir-akhir zaman ini banyak ya fenomena-fenomena alam yang pada dasarnya dulunya tidak ada hari ini ada ini mengajik manusia bagaimana agar bisa mengintrofeksi lalu yang kelima semakin bersyukur kepada Allah s.w.t. artinya ketika manusia masih diberikan kehidupan masih diberikan keseimbangan alam yang maksimal manusia harus bersyukur kepada Allah bahwa manusia masih diberikan kenikmatan untuk mengguni dan menikmati apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini baik merupakan alam yang terpentang luas lautan yang begitu luas ataupun makhluk-makhluk lain yang masih Allah berikan syukur kepada manusia tersebut kemudian kalian sekalian inilah pembahasan kita barangkali di pembahasan ini mudah-mudahan semakin kita menyebabkan keimanan kepada Allah s.w.t. dengan arti kata dengan kita semakin kritis bukan berarti menjadikan kita semakin lalai dan lupa dari Allah tetapi justru sebaliknya ketika kita kritis dengan sesuatu apa yang terjadi semakin meningkatkan iman dan kira-kira kita kepada Allah s.w.t. ini anda sekalian merupakan dan ingat jangan lupa untuk sholat mudah-mudahan berumpaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih